Sekolah Islam di Perfect Virginia ini kembali dibuka setelah ditutup karena COVID-19. Banyak muridnya adalah pendatang dari Xinjiang, Tiongkok. Mereka adalah warga Uyghur, suku muslim yang tinggal di Xinjiang. Di sini anak-anak ini diajari sastra dan bahasa Uyghur, juga dasar-dasar agama Islam serta budaya dan sejarah purgi. Hampir setiap murid di sekolah ini punya keluarga di Xinjiang. Kata mereka, anggota keluarga mereka di kamp tahanan atau mati. Di sini anak-anak saya, anggota keluarga saya, mati karena sakit dan tidak bisa pergi ke hospital. Lima foto-foto anggota keluarga mereka. Mereka tinggal di kamp atau hilang dan menuduh pemerintah Tiongkok menganiaya kelompok minoritas di Xinjiang. Tidak hanya warga Uyghur, tapi juga Kasastan, Kirjistan, dan Uzbekistan. Pemerintah Tiongkok membantah adanya kamp tahanan ini. Mereka menyebut itu sebagai fasilitas pelatihan keterampilan atau pusat pendidikan bagi warga Uyghur di Xinjiang. Mereka menekankan kebijakan reedukasi ini bertujuan memerangi ekstrimisme dan terorisme. Tapi kebijakan ini sebenarnya bertujuan asimilasi yang dipaksakan. Kata N.J. Abdelkadir, dosen hukum Rutgers University. Mt. Jaya, kebijakan 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 kebijakan. Mereka menampu yang disebut pemerintah Tiongkok, di saat tahanan tersebut kebijakan kebijakan atas di tentari kamp. Kasi tersebut kebijakan 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 kebijakan. Sekarang ada di atas 1 million Uyghur muslimsien di tentari kamp. Sepertinya Beijing jautinan tersebut berupa aka di tujuan kebijakan kebijakan tersebut. Beberapa yang bertahan hidup dari kamp berhasil lari ke Amerika dan bersaksi di depan Kongres tentang pengalaman mereka Tursunai Jiaudun mengaku dua kali ditahan oleh polisi dan selama sepuluh bulan mendekat di kamp tahanan Banyakannya ditahan karena mempraktekkan Islam In the camp, I learned that most of the people were incarcerated for no reason They have been arrested for praying, reading Quran, wearing hijab scarves, in general for practicing Islam We were not allowed to speak our native tongue in the camp We could not say the word Xinjiang We were immediately corrected There is no Xinjiang, there is only the Republic of China Kelompok khasasi manusia termasuk Human Rights Watch memperkirakan Lebih dari 1 juta orang ditahan dalam camp tahanan Xinjiang Sementara anak-anak Yuger di sekolah ini belajar tari tradisional Yuger Mereka menikmati kebebasan di Amerika untuk menjadi orang Yuger dan Muslim Kebebasan yang tidak dinikmati saudara mereka di Tiongkok Dari Fairfax Virginia, Tim VOA Dari Fairfax Virginia, Tim VOA